Halo Sobat Property, kali ini Juli pengen ngajak kalian lihat satu rumah mewah di kawasan BSD dan ini kawasannya juga udah hijau banget, asri dan sangat strategis. Rumahnya juga brand new, masih baru, posisi yang hook cantik banget. Ikutin terus videonya ya. Rumahnya ini berada di kluster Green Cove BSD City. Untuk luas tanahnya adalah 249 meter persegi karena posisinya hook dan luas bangunannya 416 meter persegi. Dari tampak depannya aja ini udah modern banget dan untuk karpotnya ini muat 2 mobil dan dalamnya masih ada garasi 2 mobil. Dan ini kita bisa lihat ya untuk kanopinya aja ini udah mewah banget, kanopi beton. Yang mana atasnya itu nantinya bisa menjadi ekstra balcony yang sangat luas. Untuk akses ke pintu utamanya ini ada tangga, naik ke atas atau kita bisa juga mengakses tadi lewat area garasi. Sekarang kita akses dari pintu utama yuk. Untuk rumahnya ini juga udah modern banget ya untuk desainnya dan manis banget karena kita bisa lihat dari sisi-sisi tembok depan ini banyak aksen-aksen seperti batu marmer ya. Ini dilapisin keramik yang bermotif marmer. Ini cantik banget di pilarnya juga. Dan untuk atas juga plafonnya udah menggunakan WPC jadi ada aksen kayunya. Tapi ini sangat aman untuk segala cuaca tentunya. Dan untuk pintu utamanya ini sangat-sangat mewah ya. Kita lihat ya dari pasat muka itu tentunya ini akan sangat berpengaruh banget ya untuk model pintu rumah. Ini yang membuat kesan mewahnya dapat banget. Karena ini sangat tinggi kita bisa lihat ya. Karena memang dalamnya pun plafonnya tinggi banget. Nah sekarang kita intip ke dalam yuk. Nah sekarang kita sudah masuk di dalam. Begitu masuk ini benar-benar dapat banget ya mewahnya karena sealingnya sangat tinggi. Dan untuk sealing plafonnya ini juga udah sangat cantik banget ya. Karena ada teksturnya dan udah ada drop sealing ditambah dengan lighting yang cantik. Pastinya akan memberi kesan yang sangat istimewa untuk rumahnya. Begitu masuk kita mendapati area foyer yang sangat luas. Dan di sini juga udah bisa kita fungsikan untuk area terima tamu. Dan karena rumahnya huk. Jadi jendela samping ini banyak sekali bukaan-bukaan pintu juga ya ini untuk mengakses ke area balkon samping rumah. Jadi sangat cantik. Dan di lantai 1 di sini begitu masuk kita lihat di sini samping pintu depan ini ada kamar mandi. Dan ini adalah kamar mandi untuk tamu. Dari area lantai 1 sekarang kita coba lihat yuk turun ke bawah ke semi-basementnya. Di situ untuk mengakses ke service area yuk. Nah untuk akses ke service area pun ini ada pintu yang memisahkan ya. Dan ini pintunya kaca cantik banget. Dan di samping pintu ini, ini adalah penggunaan untuk storage area di bawah tangga. Ini untuk tempat penyimpanan barang-barang kecil. Dan di sini udah merupakan area dapur basahnya. Jadi udah ada kitchen table-nya, top table-nya. Ini udah tersedia nanti tinggal dibuatin kitchen setnya yang cantik. Dan di sini ada pintu lagi mengakses ke area tadi. Kita sudah review pas awal. Ini adalah menuju ke area garasinya. Dan kita lanjut lagi yuk. Di sisi sini, ini masih lega banget. Ada wastafel di sini, ada kamar mandi ART. Nanti ini tinggal dipasang pintu ya. Dan di sini bisa kita manfaatkan untuk area laundry. Untuk ruang terbuka dan tentunya untuk sirkulasi udara juga masih oke banget. Dan di sini kita bisa lihat ada dua kamar tidur ART. Kalau misalnya kamar ART-nya cukup satu aja, di sini kita bisa fungsikan sebagai gudang. Lanjut lagi. Nah di sini masih lega banget. Ini adalah area tempat jemurannya. Jadi ini juga estetik banget ya. Pakai tertutup ya. Jadi dari luar itu gak kelihatan. Jadi sangat rapi. Dan ini juga sirkulasi udaranya sangat bagus karena area yang terbuka atau outdoor. Nah ini rumahnya juga udah keren banget ya. Untuk area tangga ini menggunakan tempat glass yang sangat tebal ya. Ini 10 mili ya minimal ini. Dan untuk area tangga, keramiknya ini dibedakan warna hitam biar dapat kesan mewahnya. Nah sekarang kita laik yuk ke lantai 2. Nah sebelum ke lantai 2, di sini ada area mezaninnya. Jadi ini rumahnya 2,5 lantai atau split level. Dan di sini pun ini kita bisa lihat ceilingnya masih sangat tinggi ya. Dengan drop ceiling yang udah divariasi dan sangat cantik. Dan ini adalah bisa kita fungsikan area entry ataupun tempat kumpul keluarga. Ini juga bisa banget. Karena di sini ada balkon yang ekstra luas. Dimana balkon ini adalah kanopi. Betonnya. Nah sangat lega banget ini. Jadi kalau mau kumpul-kumpul keluarga ini asik banget. Jadi konsep rumah ini sangat bagus ya. Ini modern banget dan sangat jarang yang buat seperti ini. Dengan model yang udah modern. Sekarang kita lanjut lagi. Untuk masih area mezanin, di sini ada satu kamar tidur. Nah kamar tidurnya ini juga sangat lega. Ini luas banget ya. Dan di dalamnya sudah ada kamar mandi dalam. Jadi untuk rumahnya ini semua kamar tidurnya sudah memiliki kamar mandi dalam. Yuk kita cek. Untuk rumahnya ini banyak sekali bukaan-bukaan jendela kaca ya. Termasuk di sisi sini. Ini juga ada bukaan jendela. Jadi sirkulasi udaranya sangat bagus. Karena ini udah area outdoor. Kita lanjut yuk. Kita lihat lantai duanya. Sekarang kita lanjut lagi. Kita lihat kamar tidur anak yang kedua. Jadi posisinya masih bersebelah-sebelahan ya. Dan begitu masuk untuk kamar kedua ini ada kamar mandi dalamnya lebih depan. Dan ini untuk kamarnya juga luas, lega. Sama posisinya ini mendapatkan pintu kaca yang besar. Dan mengakses langsung ke balkon yang sama yang tadi udah saya tunjukkan. Nah sekarang kita lanjut. Sebelum ke kamar utama di sini masih ada area yang bisa kita manfaatkan. Dan tentunya ini masih dapat lagi pintu kaca yang besar. Dan di sini untuk mengakses balkon sampingnya yang masih sangat lega. Dan balkon ini nantinya nyambung ya sampai ke mengakses ke kamar utamanya. Dan di sini kita bisa lihat lingkungannya sangat hijau, asri, nyaman banget. Sekarang kita intip yuk kamar utamanya. Wow ini kamar utamanya sangat lega. Dan ini cantik banget ya untuk drop ceilingnya, modelnya. Dan lightingnya juga udah cantik. Juga tentunya sudah ada kamar mandi dalam yang mewah. Karena udah ada bathtubnya dan ekstra luas. Nah untuk pintu kamar mandinya ini juga udah menggunakan kaca dan dilapisin stiker sunblast ya. Jadi gak nerawang langsung. Tapi cahayanya tentunya masih dapat banget. Dan untuk kamar mandinya ini mewah banget. Karena ini udah dibuatin double sink dan ini menggunakan kohler ya. Untuk saniter di kamar mandi utama. Untuk di kamar anak-anak menggunakan toto. Nah ini juga udah disiapin batak. Dan ini lega banget ya. Karena area showernya ini nantinya terpisah. Ini khusus untuk shower. Nah ini juga udah cantik banget. Untuk desainnya sangat modern. Dan tentunya juga semua kamar mandi udah dilengkapin dengan eksos. Jadi untuk saniter kamar utama semuanya sudah menggunakan merek kohler. Cantik banget. Gimana Sobat Property rumahnya cantik banget kan? Nah ini rumahnya juga limited edition. Karena ini sangat jarang ada rumah yang bangunan mandiri. Cantik banget dan langsung dipasarkan. Ini masih brand new banget. Dan juga ini posisinya hook. Jadi cakep banget. Apalagi untuk di klaster green coffee ini sangat jarang rumah baru yang dipasarkan. Nah buat yang berminat bisa langsung hubungi Julie di nomor ini. Untuk janjian survei dan info detail lainnya. Dan tentunya buat yang pengen nitip jual property. Juga jangan lupa untuk hubungi Julie di nomor ini ya. See you, bye-bye. 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 Terima kasih.